Menko PMK pastikan BLT mitigasi Rp600.000 cair di awal Maret 2024 Kemudian berita yang kedua, terakhir hari ini KPM harus lakukan ini supaya cair bantuan tunai Sampai dengan Rp1.000.000 Dan yang ketiga, fix bulan Maret KPM akan cair bantuan BPNT mulai Rp400.000 sampai Rp600.000 Seperti apa informasi lengkapnya, ikuti videonya sampai selesai Jangan di skip, supaya kalian tidak gagal faham dalam menyerap informasinya Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sendahtera buat kita semuanya Bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya Amin amin ya robbal alamin Berjumpa lagi dengan Asyahara Media Group channel yang akan selalu update Maha senang bantuan sosial dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah Yang pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi dari Menko PMK Bapak Muhasir Effendi Bahwa BLT mitigasi Rp600.000 akan cair di awal Maret 2024 Kemudian berita yang kedua Terakhir hari ini KPM harus lakukan ini supaya cair bantuan tunai sampai dengan Rp1.000.000 Dan berita yang ketiga Di bulan Maret KPM akan cair bantuan BPNT-nya antara Rp400.000.000 sampai Rp600.000.000 Baik teman-teman selesemanya langsung saja untuk informasi yang pertama Jadi seperti kami lansir dari kompas.com Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhasir Effendi Mengungkapkan bahwa pemerintah akan kembali mencairkan bantuan langsung tunai atau BLT mitigasi pada awal Maret 2024 Menko PMK menyebutkan bahwa nilai BLT yang akan dicairkan sebesar Rp600.000.000 adalah hasil rapel Dari 3 kali pencairan senilai Rp200.000.000 Yaitu untuk alokasi bulan Januari, Februari, dan bulan Maret 2024 BLT tetap awal Maret nanti akan diturunkan Rp200.000.000, Rp200.000.000, Rp200.000.000 Itu 3 bulan, kata Muhasir di kantor Kemenko PMK Jakarta Selasa 27 Februari 2024 kemarin BLT yang sedang digulirkan pemerintah adalah BLT mitigasi resiko pangan Yang merupakan lanjutan dari BLT El Nino yang dilaksanakan pada bulan November-Desember 2023 Dan bagi masyarakat yang berhak menerima BLT mitigasi resiko pangan Akan menerima bantuan berupa uang tunai senilai Rp200.000.000 per orang setiap bulannya Dan sesuai dengan informasi dari Menko Perekonomian Erlangga Hartanto Untuk penyeluran bantuan BLT mitigasi melalui PT POS Indonesia Jadi teman-teman selesai semuanya kita doakan saja ya Semoga benar nanti di awal Maret Atau paling lambat nanti di awal bulan Ramadan Untuk BLT mitigasi Rp600.000.000 sudah mulai dicairkan Baik teman-teman selesai semuanya kita ke informasi yang kedua Terakhir hari ini BKPM yang memiliki anak sekolah mulai dari tingkat istri sampai dengan tingkat SMA Atau sederhajat Untuk segera melakukan ini supaya cair bantuan tunai senilai sampai dengan Rp1.000.000.000 Seperti dituangkan dalam surat edaran dari Kepala Puslabdik Dimana Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota Diharapkan kerjasamanya untuk melaksanakan percepatan dan pengawasan Proses aktifasi rekening program Indonesia Pintar di wilayah masing-masing Agar berjalan tertib dan lancar Menurut Kepala Puslabdik Abdul Kahar Perpanjangan batas aktifasi rekening simple tersebut Dikarenakan adanya laporan dari Bank Penyadur per 15 Januari 2024 Bahwa dari sebanyak 18,1 juta penerima PIP tahun 2023 Terdapat 1,3 juta peserta dirik yang belum melakukan aktifasi rekening Tepatnya 1,323,357 siswa yang belum melakukan aktifasi rekening Dengan rincian peserta didik yang belum melakukan aktifasi rekening tersebut Yakni sebanyak 722,912 peserta didik tingkat SD Kemudian 232,501 peserta didik tingkat SMP Dan 150,346 peserta didik tingkat SMA Dan 217,598 peserta didik SMK Jadi kami himbau untuk teman-teman yang memiliki anak usia sekolah Dari dekat SD sampai dengan tingkat SMA atau sederajat Yang nama anaknya masuk ke dalam nominasi penerima bantuan Program Indonesia Pintar tahun anggaran 2023 Di himbau untuk segera melakukan aktifasi rekening simpel Terakhir hari ini tanggal 29 Februari 2024 Supaya bantuan tunai pendidikan mulai Rp450.000 sampai Rp1.000.000 Bisa segera disairkan Sebagai informasi untuk anak tingkat SD sampai dengan tingkat SMP Untuk aktifasi rekeningnya di Bank BRI Sedangkan untuk siswa SMA atau SNTA sederajat Aktifasi rekeningnya di Bank BNI Dan untuk program Indonesia Pintar tahun anggaran 2024 Ada berita gembira Karena untuk kuota penerimanya Sebelumnya Rp18.000 peserta Sekarang menjadi Rp20.000 peserta didik Dan khusus untuk jenjang SMA atau sederajat yang semula Bantuannya sebesar Rp1.000.000 Di tahun 2024 menjadi Rp1.800.000 Dan kalau kita melihat Pengalaman sudah-sudah untuk pencerahan program Indonesia Pintar Untuk tahun anggaran 2024 akan dicairkan mulai bulan Maret 2024 Baik teman-teman selesai semuanya Selanjutnya kita ke informasi yang terakhir Khusus untuk KPM BPNT akan menerima bantuan BPNT Di bulan Maret 2024 Mulai Rp400.000 sampai dengan Rp600.000 Jadi seperti yang saya informasikan sebelumnya Untuk update informasi status pencairan bantuan BPNT tahap kedua Untuk alokasi bulan Februari dan bulan Maret 2024 Di aplikasi 6NG online Baik yang pencairannya melalui PT POS Indonesia Maupun yang melalui KKS Merah Putih Statusnya sudah cek rekening Berarti tinggal menunggu hasilnya ya teman-teman Apakah berhasil cek rekening atau gagal cek rekening Kemudian nantinya akan keluarlah SPM Dan terbelilah SP2D pencairan Dan kemungkinan untuk pencairan BPNT tahap kedua Akan dimulai di awal bulan Ramadhan Jadi karena kalau kita lihat di aplikasi GND online Untuk alokasi yang akan cair di tahap kedua adalah Bulan Februari, bulan Maret Atau 2 bulan Maka akan cair bantuannya sebesar Rp400.000 Untuk bantuan BPNT Namun khusus untuk KPM yang pencairan BPNT-nya Melalui PT POS Indonesia Sesuai dengan informasi dari PT POS Indonesia Bagi yang belum cair untuk bantuan BPNT Tahap ke-1 tahun 2024 Untuk alokasi bulan Januari Maka di bulan Maret 2024 Akan dicairkan Sekaligus untuk 3 bulan Untuk alokasi bulan Januari, Februari, dan bulan Maret 2024 Totalnya Rp600.000 Jadi yang akan cair bantuan BPNT sebesar Rp600.000 Hanya bagi KPM BPNT Yang di tahap 1 belum dicairkan Makanya akan dirapel sekaligus di bulan Maret 2024 Untuk 3 bulan Baik teman-teman selesumanya Itulah tadi update informasi pencairan bantuan dari pemerintah hari ini Semoga bermanfaat Akhir kata Wassalamualaikum Wr. Wb